Hai, aku Shanna Shannon. Aku adalah siswa kelas 9 di Morningstar Academy. Aku mulai berani bergerak mengambangkan potensi dengan bernyanyi dan cover lagu di YouTube. Saat ini, subscriber aku 465K. Bahkan, aku juga pernah diundang jadi pengisi acara di Opening Ceremony Asian Paragames dan menjadi Duta Plan Internasional untuk membantu setiap anak agar mendapatkan pendidikan yang layak. Dan hari ini, aku juga mengajak teman satu sekolah, Prince, untuk berani bergerak berbagi kepada teman-teman di Tanah Merah. Hai, kenalin aku Prince, siswa di Morningstar Academy kelas 10. Cuman harap maklumnya kalau aku ngomongnya agak mirip sama Boy William dengan gaya bahasa kebarat-baratan. Karena mama aku belajaran Indo-Belanda dan aku sering menggunakan bahasa Inggris di rumah ataupun di sekolah. Tapi aku tetap cinta Indonesia dan suka TikTok. Hari ini di program Super Youth, kita bakal mengunjungi teman-teman di PKBM OB, Tanah Merah, Jakarta Utara. Selanjutnya, aku pergi ke Soe NTT untuk pemberian akte kelahiran. Dan setelah itu, aku diajak ke Lombok, NTB, untuk menyenangkan dengan anak-anak di sana. Karena mereka cuma ada trauma dari gempa besar. Iya. Dan selanjutnya, aku pergi ke NBNTT untuk program Air Pisan. Ya, jadi yang paling memenuhi buat aku itu waktu aku ke NDE tahun lalu. Tepatnya di desa Nagekeo yang sekitar 3 jam dari kota NDE. Dan itu memenuhi banget buat aku karena I learned a lot from them, from the people there. Selama perjalanan, itu kan tempatnya kering banget. Jadi, bisa kebayang gimana susahnya mereka dapat air di sana. Dan pas di desanya pun, aku dibawa ke sumber airnya. Dan sumber air terdekat itu 3 kilo dari desa mereka. Anak-anak di sana nggak punya alas kaki. Untuk mengambil air itu, mereka harus jalan kaki dengan nggak ada alas kaki. Dan jalannya juga sangat bumpy and very rocky. So, it's not good for them too. Aku pasti sedih banget. Karena bukan cuma itu, mereka juga akses pendidikannya sangat... They don't have that. Jadi, mereka sekolah di sana itu cuma sampai SD. Nggak ada sekolah SMP dan SMA. Jadi, menurut aku mereka anak-anak di sana itu nggak punya masa depan. Dan itu yang buat aku sedih. Karena, I feel like every child deserves a future. Tete, I feel super touched after hearing about all you did for those children. Nah, Super Youth juga baru kasih 2.101 di NTT kemarin. Yuk, kita lihat video berikut ini. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! So, kita juga harus menonton! Kita senang banget sih kita bisa dapat kesempatan ya, Nanya. Kita diajakin sama Super Book dan Super Youth untuk kita bagiin 2.100 sepatu buat anak-anak NTT. Soalnya, mereka itu... Kebanyakan ada yang nggak punya sepatu. Jadi, jalannya itu memang tanpa alas kaki gitu. Kebayang gak sih kalian gimana anak-anak itu masih kecil-kecil, mereka udah jalan tanpa alas kaki gitu. Ke sekolah yang jaraknya itu jauh banget ya Nani. Iya betul. Berkilau-kilau. Hari pertama kita ke Tanah Tuku. Tanah Tuku, betul. Tanah pertama kali kita bagiin sepatu. Itu sih seru banget sih waktu pertama kali. Itu kan hari pertama ya Nani ya. Kita dari bandara terus kita sampai harus menuju ke gereja itu memang menempuh jalur yang bertelok turun, naik gunung. Ngeliat mereka yang gak punya sepatu terus dapet sepatu. Pas aku pakein juga kan, pas aku pakein mereka rasanya seneng banget gitu kan. Terus di kaki mereka yang kotor sekalipun mereka langsung masukin kakinya ke dalam sepatu lucu kan. Iya saking gak sabar ya. Iya bener, udah lucu banget. Hei. Coba dibawa, dipake dulu gini-gini. Coba dibawa dulu ya. Coba dibawa dulu ya. Cocok banget pas di kakinya. Hari kedua ke Kota Kawau. Kota Kawau, wah. Wah ini kita udah ada di hari kedua dalam misi berani bergerak untuk ngantarin 2100 sepatu buat anak-anak di NTT. Kita akan berangkat menuju Kota Kawau Kak. Kira-kira tantangan hari ini apa? Kemari-kemari. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Kita baca dulu teman-teman superyut. Set. Jadilah air di tengah dahaga. Dahaga. Bawalah air untuk salah satu keluarga. Tantangannya. Bawa air tanpa sepatu. Perjalanannya. Ya ampun. Harus ngelewatin bukit. Bukit. Bukitnya. Jadi naik mobil tuh jalannya. Kelop-kelop juga ya? Iya jalannya. Hanya untuk satu mobil. Terus. Sempit ya? Sempit. Kiri kanan tuh jurang. Kiri kanan udah jurang. Terus kita nggak bisa naik ke rumah penduduknya pakai mobil. Kita harus turun. Jalan lagi. Turun. Harus ngelewatin sungai. Nggak ada jembatan. Itu sih gokil. Gokil. Gokil sih. Itu bener-bener. Aduh. Semangat. Wah sepatu. Wah itu sih. Seru banget sih. Pengalaman yang nggak. Betul. Terus abis lewatin apa namanya sungai. Kita harus nanjak lagi. Nanjak lagi. Ngelewatin. Jalan lagi ya. Jalan lagi. Jalannya berbatu pula. Kita disambutlah disana. Disuruh. Makan siri. Makan siri. Sebagai upacara adat yang apa ya. Penyambutan ya. Betul. Kalau yang kita lihat. Yang aku lihat dari perbedaannya. Mungkin perbedaannya pasti jauh banget ya. Karena disitu nggak ada listrik. Ada listrik tapi ya kalau malem-malem pasti mati. Iya. Jadi cuman siang doang justru ya. Iya. Siang juga kan emang udah ada matahari juga. Jadi nggak ada listrik. Jadi HP juga ya. HP Papa juga hanya satu ya. Iya. Nggak ada sinyal pula disana. Bener-bener. Nggak ada sinyal sama sekali. Nggak ada sinyal sama sekali. Terus. Jadi mereka itu emang main. Yang dari alam aja. Yang kayak loncat-loncat. Terus bola. Kita sempat main juga ya main bola. Kalau kayak kita kan biasanya apa-apa kita bisa dapat dengan mudah ya. Contoh kayak sinyal tadi. Kalau mereka mau dapet sinyal itu mereka harus naik dulu ke atas bukit. Betul. Itu pun cuman dapet kadang 1-2 batang sinyal untuk mereka bisa berkomunikasi. Itu sih fasilitas. Kalau kita di kota biasanya kita gampang banget dapetin mau main apa. Misalnya contoh lagi bosan nih kita tinggal main aja. Jadi kita di hari kedua itu dapat tantangan untuk mengambil air tanpa sepatu. Tanpa sepatu. Oh iya ada tantangannya Kak. Kita kesana tidak boleh pakai sepatu. Oh my God. Oh my God. Kan kita pakai sendal. Dan kita udah ganti sendal nih. Nanti boleh ya. Boleh doang. Kan gak pakai sepatu. Kita harus melepaskan sepatu kita. Ayo. Duluan. Irfan ini jauh gak Van? Jauh gak nih? Ternyata mereka itu kalau ambil air itu harus jauh ke bawah. Kemata air. Bawa jerigen. Bawa jerigen. Dengan badan mereka yang pendek, kecil. Yang masih kecil. Bawa jerigen 2. Berat kan itu aku aja bawanya berat banget. Terus kan si RC gak pakai sendal kan? Terus aku coba kan gak pakai sendal. Bener sih bener. Itu baru susah. Tajam bener. Tajam banget tuh batu-batu gak kebayang. Kalau tiap hari harus ngelewatin itu. Mungkin kakiku udah kapalan kali ya. Kayak kaki mereka tuh keras-keras banget. Pasti kaki mereka udah terbiasa gitu kan. Kita bantuin Irfan. Irfan sama kakaknya ya. Sama RC kalau gak salah. Kita masing-masing pegang 2 jerigen. Terus kita ikutin mereka. Kita mau ambil airnya. Seledang dariku. Ambil airnya dari sini. Oke. Masuk. Masuk. Hati-hati Van. Kita sudah mengambil airnya. Kita sudah mengambil airnya. Sekarang kita bantuin Nanda dulu. Nanda amanah Nanda. Amin. Amin. Aduh. 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 Aduh senalah kunyang tuh. Berhasil. Aduh. Berhasil. Kita dikasih tantangan sama tim Super Youth, ya, nak? Kita dibagi menjadi dua tim. Halo, teman-teman Super Youth. Kita udah di hari ketiga hari ini, dan kita akan melakukan tantangan lagi. Oke. Kita langsung panggil aja ya. Siap. Kakak produser kita. Kakak produser, come, come. Terima kasih. Terima kasih, kakak. Ini apa lagi nih tantangan kita hari ini? Apa ini, Nanda? Bacanya, Nanda. Pilih tantangan yang akan kamu lakukan. Pergi ke laut atau ke gunung? Oke, berarti kita harus milih nih. Nanda, ke mana, Nanda? Aku ke gunung deh. Oke, Nanda ke gunung berarti aku harus ke laut. Oke deh. Mari kita lakukan. Kira-kira tantangannya seperti apa ya, Nanda? Penasaran nggak? Penasaran dong. Kita langsung berangkat aja yuk. Semoga kita bisa menyelesaikan misi ini. Kalau aku tuh dikasih tantangan untuk menanam jagung. Aku disuruh ketemu seorang anak yang bernama Alberto. Sampai jumpa. Nah jadi Alberto ini dia punya ladang jagung di belakang rumahnya Tapi ini rumahnya nih misalnya rumahnya disini Si ladang jagungnya tuh harus jalan lagi naik 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 Kayaknya kita udah sampai di petunjuk yang ngasih tau kita Kalau kita akan ke sebuah ladang yang dimana kita akan ketemu seorang anak namanya Alberto Jadi sekarang kan anda itu udah ada di ladang jagung nih lihat Ternyata ladangnya di kayak lereng gini Nanjak gitu ya Nanjak terus ada batu-batunya jadi mereka itu nanam bibit jagung di tanahnya baru ditutup Nah jadi emang pertama tuh aku tanyakan Alberto bantuin aku dong Aku disuruh nanam jagung nih Terus kata Alberto ya kan aku mau bantuin gitu kan Ayo nih kita datang Alberto Jadi Alberto aku itu lepetan tangan untuk menanam jagung Kamu mau gak bantuin aku? Kayaknya kamu yang menanam jagung-jagung disini ya Bener kan? Tuh dia kayaknya jagung banget Kamu mau ajarin aku gimana cara nanam jagung? Mau Yes Terus selain itu karena kan kita gak mungkin nungguin itu sampai berbuahan Jadi kebetulan ada yang udah berbuah Jadi kalian panen juga ya? Panen juga dong Caranya aku juga baru pernah potong jagung Pertama kali ya Kamu belajar petik-petik jagung gini nanam jagung dari umur berapa? 9 tahun Coba kamu pegangin aku dong Pegangin ini Nah gitu Ini ditarik ke bawah Ini Tarik aja Sama ininya Iya Ya gini gak apa Bawah Iya Gini bener Iya Ya Gapapa 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 Nah aku ini dapet satu Terus itu nanti dia jual Jagung itu untuk mereka konsumsi Oh iya Kalau aku pergi ke daerah Tanah Raing Tanah Raing ketemu sama satu anak namanya Vian Dorus nanti Oke Vian Dorus ini menarik ceritanya dia Jadi dia ini seorang anak remaja masih sangat remaja umurnya itu masih 12-13 tahun gitu kan Dia hidup tanpa kasih sayang seorang orang tua Jadi dia cuma tinggal sama opa dan omanya Saya selalu omong sama dia nasihat baik-baik Jangan nakal Tidak boleh nakal sama orang-orang Kalau yoga Yang lapar banget Harus kasih opong dengan Dari orang gak makan gak apa-apa Empat yang opong memakan Supaya mereka lama gitu Dengan yoga Bersiap lebih nge-yoga lama gitu Sampai sukses Yoga tak berkira dengan opa umat Karena opa umat saling sampai yoga Janganin yoga gitu Terusnya nol sebesar Dulu yoga muncul nasi Tujuan yoga sana Bukan muncul gitu gitu Mau hanya mau Kasih kenyang opa kalau terhadap beras Terus terpaksa yok mencuri Terus makan opa oma Untuk biar opa oma Gagal laparan Sakit-sakit Tapi Setelah mencuri yok menyesal Terus juga mencuri Kalau dia dapat makanan nih Dia dapat ikan dari laut Dia dapat Peras atau apa gitu kan Makanan yang bisa mereka makan Dia gak akan makan Kalau opa oma nya itu belum makan Aku udah ikutin dia ke laut Dan jarak dari rumah ke laut itu Lumayan jauh Dia ngambil ikan di laut Oh oke siap Oh kita harus naik perahu tuh Iya Wah Berarti harus ganti celana dulu nih ya Iya Ganti-ganti 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 Namanya kita makan air Pasti kita basa Pasti basa ya Oke Kita udah mau nyampe Dan Kita sudah sampai Di laut Yeay Ada caranya gak om Ini kita bikin lingkaran Gini aja ya Vian Biasa kamu dapat Paling banyak Kurapa banyak ikan Vian 10 ikan Haridik Percaya gak Kita bisa dapat Lebih dari 10 Ya amin Untuk kebakah Amin Jadi apapun yang dibisa lakukan Dilakukan Betul Wah ini remaja ini keren sih Keren sih Kita sama-sama belajar sih Dari dia Jadi Habis dari Sumba Kita itu Dikasih misi lagi Ke Kupang Kupang Wow Terus nanti katanya di Kupang Kita bakal melakukan Pasti udah pasti Kita akan Membagikan sepatu Ke adik-adik kita Misi utama kita ya Betul Tapi kita juga pasti Tidak lepas dari Yang namanya tantangan Betul tidak? Betul Kita udah dikasih kisi-kisi Kalau tantangannya itu Kita akan live in Ada live in disana Betul Wow Berarti kita akan tinggal Di rumah Di rumah salah satu Anak Betul banget Nah terus Selain itu kita juga akan Ke lapas anak Di Kupang Jadi pasti ini akan jadi Perjalanan yang seru juga Gak kalah Kayak di Sumba Buat teman-teman semua Tetap ikutin perjalanan Aku Daniel dan Nanda Serta tim Superbook dan Superyouth Doakan Semoga kita bisa Menyelesaikan misi-misi ini Semua dengan Berhasil Wow Aku baru nonton videonya Dan aku benar-benar Dan aku sangat terkejut Dengan Superyouth Karena mereka bisa Berikan 2.100 Pembelian Dan mereka Semuanya benar-benar Semuanya benar-benar Semuanya benar-benar Dan ya Terima kasih Buat semua Yang udah dukung Superyouth Dengan berdonasi 2100 sepatu Buat teman-teman di NTT Terus dukung Superyouth Ya Di program-program selanjutnya Kalian juga bisa Donasi Dengan cara berikutnya Christmas is coming Yuk lengkapi Natalmu tahun ini Bersama keluarga Dengan miliki Kaos spesial Natal Dari Superbook Dengan minimal donasi 150 ribu rupiah Selain mendapatkan Kaos keren ini Kamu juga sudah Ikut terlibat Mendukung program Pemuritan anak Di Indonesia loh Keren kan Di Natal tahun ini Kita bisa jadi berkat Untuk anak-anak Di Indonesia Hubungi kami sekarang Masalah Seakan datang Sili berganti Sedih Merasa gagal Dan tidak percaya diri Bahkan terburuk Adalah kenyataan Yang harus dihadapi Sili berganti Sili berganti Sili berganti Sili berganti Halo Kak Aku mau curhat ke Super Youth Ketika berada di kondisi Seperti itu Super Youth Ada untuk kalian Meskipun terpisah jarak Kita tetap bisa Saling berbagi cerita Saling menguatkan Dalam doa Dari awal Hingga ujung hari Dalam sepekan Kami akan menjadi Sahabat yang selalu ada Untuk kalian Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Namanya siapa? Agus Aku tulis Semangat terus Sekolahnya Karena aku tahu Apalagi dalam masa pandemi Sekolah itu gak gampang Jadi aku cuma pengen Menyemangatin mereka Tadi aku tulis Sukses terus Semangat terus juga Dan Merry Christmas And Happy Holidays Jadi gue Tulis itu juga Buat support mereka Sebenarnya Semoga lu capek cita-cita lu Gitu Aku sempet tulis Semoga Cita-cita Mencapai Karena tadi ada I met one kid Earlier Yang bilang Dia mau jadi polisi Karena dia mau bikin Orang tuanya Bahagia Gue seneng banget Soalnya gue dapat kesempatan Dari Super Youth Kan Bisa kasih-kasih hadiah Jadi gue Ikut aja langsung Kasih-kasih Floating brand gue Karena emang gue Tujuannya bukan Buat bisnis doang sih Kayak juga bisa memberi Apa sih namanya Bermanfaat buat orang lain lah Memberi bantu juga gitu bro Aku pasti seneng banget Karena aku tahu Di pandemi kayak gini Pasti mereka Putus semangat Jadi aku seneng banget Bisa nyemangatin mereka Aku juga grateful banget Bisa dapet kesempatan Dari Super Youth Dan seneng banget Bisa kasih hadiah ke mereka Karena They have so much Head of themselves And it was a really good experience Dengan berbagi Aku juga ngerasa seneng banget Karena Mereka juga seneng Dan As long as I'm doing it genuinely That's all that matters Tadi Selain Kita ngobrol sama mereka Kita juga sempet Main TikTok sama mereka Dan Dan Mereka keliatan seneng banget Jadi aku juga seneng Dan Ternyata mereka udah semua Tau dance nya Jadi ya seneng banget Terima kasih 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 luar biasa, jadi itu ngeliatin saya gitu bahwa Tuhan tuh pasti punya rancangan yang luar biasa ke depannya untuk hidup saya. Kasian sih, ya karena dia ditinggal ayahnya, terus tinggal di Pantiasuhan. Aku ingin membeli sepatu buat dia di Maman Natal ini dan semoga berguna di Natal ini. Buat Louis, semangat terus. Jangan lupa terus berdoa, karena aku tahu ada hal yang baik untukmu. Masalah seakan datang, silih berganti, sedih, merasa gagal dan tidak percaya diri, bahkan terburuk adalah kenyataan yang harus dihadapi. Bersambung... 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 Halo Kak, aku mau curhat ke Super Youth. Ketika berada di kondisi seperti itu, Super Youth ada untuk kalian. Meskipun terpisah jarak, kita tetap bisa saling berbagi cerita, saling menguatkan dalam doa. Dari awal hingga ujung hari dalam sepekan. Kami akan menjadi sahabat yang selalu ada untuk kalian. Hari ini, Natal, kita berdua sudah mengunjungi sebuah tempat dan berbagi kado di sana. Dan aku menemukan sesuatu yang berbeda, membuat aku bahagia ketika memberi. Mother Teresa berkata, kita hanya alat tulisnya Tuhan yang dipakai untuk menuliskan surat cintanya kepada banyak orang. Di Natal ini, aku menuliskan sebuah pesan bagaimana Yesus merupakan hadiah bagi kita dan bagaimana kita dapat membagikan kasihnya kepada orang lain. Karena begitu besar kasih ala akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beralih hidup yang kekal. Gak terasa ya, udah 30 menit kita 6 menit kalian. Thank you udah ngikutin kita hari ini. Buat yang ketinggalan, kalian bisa cek YouTube channelnya superyouth.id Dan juga jangan lupa follow Instagram ya guys. And subscribe YouTube channelnya. Kita berdua mengucapin Selamat Hari Natal! Aku Shannon, God bless you! We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, and a Happy New Year! Bye!